Intro Akhirnya kami tiba di pulau pasir timbul Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian, bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, pulau pasir timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit, tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung pulau pasir timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut pulau roti. Sebelum ke pulau pasir timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Reja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pian Nemo, Telaga Bintang, Arboreg, dan Sawan Darek. Kami memulai perjalanan dari kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau pasir timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di pulau Reja Ampat.